Oke, dokumentasi budaya, terutama budaya Bali itu sangat dibutuhkan dalam hal ini adalah dokumentasi digital. Karena segala sesuatu sekarang anak-anak muda mencarinya adalah dalam bentuk digital. Ya, pertanyaannya adalah banyak dari kita bilang bahwa anak-anak muda kita nggak mau mengikuti ataupun nggak mau melanjutkan budaya kita. Tapi pada kenyataannya adalah mereka mau melanjutkan budaya, hanya saja mereka tidak tahu mesti belajar di mana. Zaman sekarang segala sesuatu itu harus sudah bisa diakses dalam bentuk digital melalui internet. Tetapi kalau informasinya itu tidak ada di sana, bagaimana mereka mau belajar? Sedangkan kita tahu orang Bali sekarang itu mereka tidak tinggal di desa yang sama. Terus menerus mereka bisa berasal dari Kelungkung, terus kemudian mereka pindah di Denpasar karena orang tua punya pekerjaan dan lain sebagainya. Dan kemudian mereka akan pulang ke kampung pada saat upacara saja. Jadi pemahaman budaya itu sangat pendek sekali. Jadi kalau hal tersebut bisa didokumentasikan dan ditempatkan di dalam internet ataupun media apapun itu namanya media digital yang sesuai dengan apa yang ada ataupun kebutuhan dari masyarakat saat ini, maka saya rasa budaya itu akan tetap bisa dilanjutkan untuk masa yang akan datang. Kendalanya saat ini bukan, belum banyak malah tidak ada. Jadi yang ada kalau Ibu atau Bapak atau kita mencari informasi tersebut di internet yang ketemu adalah informasi dari travel-travel tersebut. Dan informasi itu apakah itu valid atau tidak, kita tidak pernah tahu. Nah apabila kita mau, terutama mereka-mereka yang paham budaya, mari kita sama-sama duduk bersama, baik itu orang teknologinya, baik itu orang pakar budaya, mari kita rangkum itu semua, kita dokumentasikan, siapkan untuk generasi yang akan datang. Kalau yang kami buat saat ini adalah disebut dengan semantik web, jadi kami mencoba tidak hanya menyiapkan dia dalam bentuk digital, tetapi menyiapkan dia agar, ataupun informasi-informasi tersebut agar bisa dimanipulasi oleh komputer, sehingga komputer bisa memahami apa yang ingin dicari oleh orang. Dan seperti hal yang society 5.0, ataupun industri 4.0, mereka memanfaatkan resources-resources yang ada di sana, kemudian untuk memberikan solusi kepada si pengguna. Tetapi kalau kita orang yang berdesain itu, masyarakat yang tidak mengerti budaya tersebut, bagaimana kita berharap komputer bisa memberikan solusi bagi kita? Yang harus dilakukan saat ini adalah kita mengkombinasi orang yang paham budaya itu adalah biasanya orang-orang yang sudah berumur, yang sudah tua, segala macam, ataupun mereka yang tinggal di desa. Nah, mereka yang tinggal di desa, ataupun mereka orang tua itu mereka tidak attach dengan teknologi. Nah, kita menggabungkan anak-anak muda dengan orang tua itu agar anak-anak muda yang membantu untuk menyiapkan ataupun mengupload informasi tersebut, data tersebut ke internet, dan pemahaman yang didapat dari mereka-mereka yang tinggal di sana, orang-orang tua kita, mumpung mereka masih ada. Jangan sampai mereka sudah lewat, sudah kita tidak mengerti apa-apa. Ya, ini pelestarian. Karena yang dimaksud pelestarian budaya adalah tidak hanya yang budaya yang ada pada masa lampau, tetapi budaya yang ada sekarang pun 10 tahun yang akan datang menjadi budaya masa lampau. Jadi, harapan saya apapun yang terjadi saat ini, sebisa mungkin di-capture, di-dokumentasikan sesuai dengan pemahaman kita saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.